Buya Yahya menjawab Baik Buya selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan dari media sosial Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Perkenalkan saya Chandra asal dari Sulawesi Saya Nasroni Saya ingin bertanya Saya yakin kalau Islam itu indah Saya ingin jadi muallaf Tetapi saya belum memberitahu kepada orang tua Karena saya juga belum menikah Dan rencana setelah menjadi muallaf Saya ingin menikah Itu bagaimana Buya? Mohon penjelasannya Dan bagaimana dengan pernikahan yang akan saya jalani nantinya Wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Yang masih Nasroni Yang bertanya Islam itu indah Kalau Anda masuk Islam Islam tidak merepotkan Anda Jika Anda belum bisa memberitahu kepada Sanak, kerabat, dan saudara Tidak harus Anda beritahu Yang penting Allah tahu Itu saja Dan tidak gampang memberitahu Bahkan dalam dakwah Nabi pun Juga ada yang dakwah sembunyi-sembunyi dulu Makanya Islamnya pun Anda sembunyikan diantara keluarga Karena Anda belum kuat Anda baru khawatir nanti bahannya Serangan menjadikan Anda lemah Nah untuk bila lalu kembali Islam indah Jadi tidak perlu Anda beritahu Kemudian setelah Anda masuk Islam Anda akan diajari agar lebih indah dengan Bapak Ibu yang belum Islam Bahkan harus Ada pengabdian kepada orang tua Itu yang diajarkan Bukan berarti kalau Anda masuk Islam Lalu Anda jauh dari orang tua Tidak Harus perlakukan baik selagi di dunia Anda harus patuh kepada perintah orang tua Selain perintah yang haram Tetap Ibunda Ibundamu Biarpun masih Nasroniah Ayahandamu Ayahandamu Biar masih Nasroniah Anda tetap punya kewajiban beratuh Yang tidak boleh adalah Wa injahadaka Ala antusyrikabimailasalaka bi'ilm Kecuali orang tuamu mengajak menyegutkan Allah lagi Fala tutihuma Kalau mengajak keluar dari iman Anda tidak boleh patuh Makanya sembunyikan Anda jaga iman Anda Berinteraksi baik dengan orang tua Bahkan kalau seandainya mereka tahu Kalau Anda sudah masuk Islam Awas Anda punya amanat besar Bahasanya Islam adalah indah Bahkan kalau Anda mengabdi dulu Volume pengabdian Anda Kalau 1 sampai 10 Anda mengabdi 5 Setelah masuk Islam Harus naik 9 Kalau pun 10 Lebih hebat lagi pengabdian Anda Jadi lebih 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 hebat pengabdian Anda Itu akan menggugah hati mereka Dan akan menghapus kekecewaan mereka Jadi seperti itu Islam adalah sangat indah Nah Jadi Anda segera masuk Islam Tidak usah ragu Tidak ada Anda tidak perlu Kalau perlu Anda mendengar suara ini langsung masuk Islam Langsung Anda masuk Islam Cari usah di sini Untuk mentalkin Asyadu alla ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Sebelum Anda ditalkin Oleh orang Anda baca saat ini sendiri Langsung Asyadu alla ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Semoga Anda panjang umur Kalau kebetulan mati Anda sudah selamat Semoga Anda panjang umur Sampai bisa menikah Dengan seorang muslimah yang soleh Dan banyak orang-orang yang mu'alaf Serius Menjadi kuem Islamnya Lebih hebat dari yang lainnya Maka Yang perlu kata-kata Sampaikan kepada Anda Jangan ragu Hari ini Anda harus masuk Islam Selesai Kemudian setelah itu Anda tinggal tata semuanya Kebiasaan-biasaan yang tidak baik hari ini Dengan urusan keluarga Anda menyelesaikan dulu Jangan Anda membuat satu pertentangan Perselisian Anda akan menjadi berat nanti Anda ikuti dulu Perlahan Ya Kalau hal-hal yang bisa Anda hindari Anda hindari Mungkin masih ada cerah keluarga Harus kumpul-kumpul begini Awal-awal Anda kumpul Tapi dengan inggar di dalam hati dulu Karena Anda belum punya kekuatan Yang penting adalah Anda segera masuk Islam Anda segera masuk Islam Bersyahadat Selesai Yang lain-lainnya Nyusul nanti Semoga Allah Menguatkan Anda Di dalam memeluk agama Islam Dan menjadi umat Nabi Umat Nabi Muhammad Sehingga Anda Benar-benar akan mulia Di dunia Dan mulia di akhirat Dan mendapatkan kemudahan Dan ingat yang masuk Islam itu Orang yang tidak pernah punya dosa Al-Islam Ya jubu maqablah Kalau orang masuk Islam Dosa masa lalu dihapus oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala wa allahu A'lam bisawab Dosa masa lalu dihapus oleh Allah Dosa masa lalu dihapus oleh Allah